Aku mau tanya Kira-kira pemulangan itu bagaimana gitu loh Oke untuk pemulangan jenazah Itu tergantung dari bravapnya Kan itu masih diserahkan Meninggal dunia juga kan harus Ngerusin visanya juga sayang Tetap ada prosesnya Tadi kan saya minta nih sama saudaramu Yang meninggal dunia datanya Soalnya kenapa Aku sampe langsung tak konek nobik pemerintah Aku pemerintah ngomong loh Setidak-tidak nih pastore Atau alamati Sampe sebagai kakak Tak kei nomor pemerintah Sampe langsung hubungan diri Jadi Jadi misi ini bisa orang melok cawe-cawe Misi ini nyambung doa Aku kan cari informasi Kamu nunggu disini bisa kasih kabar Kira-kira berapa hari Ini pemerintah mbak Sampe langsung tak konek nomor pemerintah Jadi pemerintah yang ada di Indonesia itu Yang akan mengonekkan sampe langsung Minta datanya kakak ini Terus langsung tak kirim nomor di mereka Oh enggak kan sih Tapi anu ngedan Terusnya wau kan Sudah laporan ke laporan Tapi pemulangan Sakit gitu loh Pemulangan sakit Maksudnya di Anu mau pulang Isinan sakit gitu loh Mungkin Mungkin kan disananya Isin ke KCRI Enggak kan loh Tapi kan setelah maghrib ini Tadi kan ninggal gitu loh Maksudnya kan Disana udah laporan Apa belum Belum tahu Soalnya disini pun enggak bisa Loh makanya Aku sampein Laporan di pemerintah Langsung ke pemerintah Pemerintah yang Jadi biar dua mbak Biar dua Iya no ben cepet Kan sampein Butuhnya cepet toh Iya Bener enggak Karena dia pekerja migran Yang legal kan Jadi dua mbak Di Hongkong sana jalan Nah sampein Keluarga sini Indonesia itu Juga memberikan info Pada Pemerintah Nah pemerintah kan Yoga sindurusi kan Gak mesi toh Oh ya oke oke Bener enggak Kenapa Jadi Jadi saya kan Ini langsung telpon nih Pak ada yang meninggal dunia Ini orangnya Langsung sampein Dihubungi Dihubungi-hubungi gitu loh Jadi Jadi pemerintah DWS Medoni kan Lebih cepet Daripada kita lapor Saidi Saidi kan suwi Jadi tak konekno Sama pemerintah pusat Langsung Biar dua arah Jadi informasi itu dua Dari Hongkong Indonesia Biasanya kan Kumpulan jahat jenazah Kan di Hongkong aja Sapa senanganin Dik ini Bener enggak Oke Jadi BP2MI Sengangat Jemput Di bandara Mbak Samen enggak usah merono Jadi bener langsung Seng menandatangani itu Bener pemerintah Diternon di oma Jadi samen Bisa orang usah Diomongi sopo-sopo Samen harus jemput Bayar Enggak Samen gratis Oke Siap Siap Paham ya Kalau ada paspornya dia Kalau enggak ada Kakak atau KTP suaminya Atau KTP-nya siapa Jadi langsung Tak sambungkan Jadi Ada orang datang Minta uang Kasih tau Kasih tau Sama keluarga Keluargamu juga Suaminya Kalau ada orang Minta uang Buat ambulan Apapun Jangan dikasih Telepon saya Enggak ada Enggak ada Enggak ada Mbayar-bayaran Sekarang Kasihkan ke saya Kasihkan ke saya Kamu nulis gini Miss Yuni Saya minta tolong Ini saudara saya Meninggal dunia Atas nama Nyami Siapa tadi Alamatnya ini Ini KTP-nya Ini kakaknya Saya kakaknya Jadi tulisamu itu Tak kirim Pusat Kalau nomermu Kamu langsung Dihubungi oleh pusat Ngetiko ya Kronologinya Ngetiko Sakitnya kapan Meninggalnya kapan Langsung kakirim Oke terima kasih Namanya siapa Mbak Mbak Tati Mbak Tati Ya mis Tak tulis Mbak Tati ya Tati ben diinfo Mbak pemerintah ya Oke Terima kasih banyak Miss Oke terima kasih Terima kasih Oke Oke Bapak Seperti itu ya Teman-teman ya Ini cara kerja saya Seperti itu Jadi Kayak pegawai Untuk bayaran Belgen Terima kasih Uji 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 Seolah-olah Aku Yang penting Nulis Delapan Tulisannya Kayak mana Umprit 5 2 Karena proses Untuk pemulangan Jenazah Saya tidak tahu Gak boleh Saya itu Mengarang-ngarang Saya itu tahu Jadi proses Pemulangan Jenazah Untuk yang legal Itu juga tergantung Gak sama Kalau untuk Ilegal 3-4 bulan Kalaupun Sudah punya Dana Itu belum Tentu bisa Pulang Cepat Ya bisa Diferang Kalau legal Pulangnya Juga lama Karena orang Meninggal dunia Itu harus Ada yang Mengurusin Visa-visanya Juga Surat-suratnya Kasarannya Ngomongis Ya harus Ada visa Pemulangan Jenazah Itu harus Ada surat-suratnya Jadi Kenapa Saya selalu Bilang sama Teman-teman Masalah apapun Bukan saya yang akan Ikut campur Saya ada masalah Apapun Bukan saya yang Terjuntangan Eh terjuntangan Terjumpayung Jadi saya itu Meminta orang lain Yang jalan Kayak kemarin Ada yang sakit Parah Dari Arab Saudi Tapi orang Banyuwangi Ya saya minta Tim saya Banyuwangi Lah ini Karena urusannya Tentang jenazah Ya biarkan Pemerintah yang Andil Karena ini orang resmi Benar gak sih Jadi saya selalu Selalu ingin Mempermudah Urusan orang Saya itu Tidak ingin Mempersulit Terus jauh duit Oh kamu harus Bayar saya Karena ini Bulannya yang Ngenalin kan Saya Saya itu yang Ngenalin kamu Sama pemerintah Enggak Enggak usah Hubung Kita rakyat biasa Kalau moro-moro Kalau moro-moro Ngenalin pemerintah Anggel Kasih saya Saya tahu Nyari pemerintah Itu angin laporan Ya angin Harus Ke sapam Sapam Harus ke administrasi Administrasi Harus naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Kuyarong tentu Malebundek dirute Orang Orang tentu Nah Ini kalian langsung Tak kasih jembatan Misi saya itu apa Mempermudah Tapi orang lain kan Enggak Kalau bisa dipersulit Kenapa Dipermudah Kalau saya tidak Saya ingin Mempermudah Karena Saya telpon Lian Saya butuh Bantuan Saya oke Nek aku Sitok-sitok Ini lambene Sopo Aku dike saweran Lambene jelebor Jadi saya itu ingin Mempermudah Urusan orang Aku cuman Dungo Dunga aku kuat Melakukan Liurep Dunga aku sehat Cangkemku Dunga aku sehat Awaku Moga-moga Aku diparin Panjang umur Lan aku Bisa membantu Yang lainnya Ya situ Dan satu Lagi doa Yang saya minta Dari kalian Doakan saya Amanah Doakan saya Amanah Itu penting Buat saya Kenapa Sehebat apapun Saya membantu Kalian Sekuat apapun Saya membantu Kalian Sesehat apapun Saya membantu Kalian Sepintar apapun Saya membantu Kalian Kalau saya Tidak amanah Percuma Perjuangan saya Itu bisa Ilang Kabeh Ilang Kabeh Karena Dunya Lan Bondo Ya Permintaan saya Gampang Dunga Aku Amanah Sehat Amanah Hidup 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 Aku Cukup Bahagia Jaluku Kau Model Kedukuran Kedukuman